Intro Perilaku tak terpuji ditunjukkan salah satu fans sepak bola melalui media sosial setelah Laga Persija versus PSM Makassar pada pekan pertama Liga 1 2023-2024 berakhir. Salah satu pemilik akun pada kolom komentar unggahan PSM Makassar di Instagram menjurus melakukan serangan rasial kepada pemain skuad Juku Eja. Laga Persija versus PSM Makassar yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno berakhir imbang satu sama, Senin, 3 Juli 2023. Pada Laga tersebut PSM Makassar unggul terlebih dahulu pada menit 13 lewat gol Kenzo Nambu. Lalu Persija menyamakan kedudukan pada menit 80 melalui gol Rio Matsumura. Pada unggahan hasil Laga di akun Instagram PSM Makassar terdapat ratusan komentar yang menyeroti cara bermain dari skuad asuhan Bernardo Tavares. Namun disayangkan lantaran terdapat pula komentar yang menjurus pada serangan rasial. Hal itu dituliskan akan IKAI1111 pada kolom komentar unggahan Instagram PSM Makassar. Akun ini menyerang back PSM Makassar Yuran Fernandes hingga pemain asal Papua Yance Sayuri. Saat ditanya apakah Yance Sayuri hanya pura-pura kesakitan dan berguling-guling di lapangan untuk mengulur-ulur waktu, pelatih PSM Bernardo Tavares membantahnya. Menurutnya, permainan berjalan dengan intensitas tinggi membuat pemain kelelahan. Baik secara fisik maupun mental. Sehingga kondisi fisik pemain sangat terpuras. Apalagi, skema permainan PSM mengandalkan serangan balik cepat. Pada saat Anda berlari sekian jauh, sekian lama, ini akan membuat fisik Anda dan juga mental Anda turun, ini yang terjadi kepada pemain, katanya. Intensitas dari pertandingan, saya kira kalau Anda mengikuti cara bermain kita. Kita adalah tim yang mengandalkan transisi bermain dengan cepat, jelasnya. Di sisi lain, permainan berjalan keras dari kedua tim. 7 kartu kuning keluar dari kantong pengadil lapangan. 4 untuk pemain PSM dan 3 untuk persija. Meski kecewa dengan hasil imbang yang diraih timnya, Tavares mengatakan PSM Makassar memulai laga dengan baik. Bahkan, PSM lebih baik daripada persija di babak pertama. Pertandingan menjadi berubah ketika wasit membuat sejumlah keputusan yang merugikan timnya. Pertandingan menjadi berubah ketika manis melihat keluar dari taman. Ketika itu membuat sejumlah keusahaan yang menyerup keputusan yang terakhir. Terima kasih telah menonton!